Pelantikan ratusan pejabat Eslon 3 dan 4 lingkup pemerintah Provinsi Jambi Jumat pagi menimbulkan sejumlah polemik. Sebab pelantikan ini tanpa dihadiri gubernur dan wakil gubernur yang merupakan pimpinan tertinggi di Jambi. Terlebih lagi pelantikan ini mendapat penolakan dari Wakil Gubernur Jambi Fahrur Re Umar. Fahrur Re Umar secara keras menolak dilaksanakannya pelantikan yang terkesan dipaksakan. Wagup sebelumnya sudah meminta Badan Kepegawaian Daerah langsung berkoordinasi ke Gubernur Jumizola di Jakarta. Hal ini agar tidak salah dalam pelantikan karena situasi yang masih panas dengan kasus hukum Jumizola. Namun instruksi Wagup ternyata tidak diindahkan oleh Kepala BKD dan pelantikan tetap berlangsung. Wagup juga mengakui tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pejabat yang dilantik. Ia mengatakan ada sejumlah orang mendatangi rumah dinasnya pagi tadi untuk meminta dilakukan pelantikan. Namun secara tegas Wagup tetap menolak. Memang pada dua minggu sebelumnya lah kurang lebih ya BKD memberi sama saya. Pak memang ada perintah dari Pak Gubernur untuk melantik ya yang SNO3 dan SNO4. Maka saya bilang kalau menurut saya ini dalam kondisi yang tidak rawan apa dengan masalah itu. Lagi koncang sekarang ini. Maka saya bilang jangan dulu, tunggu dulu. Berapa lah kelama ketuluan. Berapa sebulan untuk ketegasannya itu. Tapi mereka, maka saya bilang lapor sama Pak Pak Mendagri. Apa bagaimana. Karena tahu nggak hasilnya dengan Pak Mendagri Allah alam. Tapi mereka masih ingin juga untuk dilantik. Mudah-mudahan lah. Kalau sudah dilantik nanti, tadi itu kan mudah-mudahan aman, mudah-mudahan tenteran. Sementara Kepala Badan Kebegoyan Daerah Husairi mengklaim bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur. Sebenarnya tidak mendadak itu tuh. Memang sudah kita ini. Kenapa tidak memang kita kaji, kita pelajari ini. Jadi semangat belakangan pelayanan di petrogensif tidak maksimal lah. Ya mungkin kalau soal maksimal maksimal itu masyarakat lah yang menilai kan. Tapi kita sebagai aparatur tetap bekerja lah semaksimal mungkin gitu tuh. Johan Dapreidno, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.